hai 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 oke sesi PDPR pagi ini Cikgu dan ya itu sumber bumi dan teknologi gunanya untuk pengetahuan semua pelajar ini oke dalam bab Hai ya tapi sebelum ini telah cukup sampaikan dalam telah cukup share dalam kita punya ya itu pelajar yang tidak terikut secara eh mohon kepada semua pelajar kamu rujuk ataupun link yang telah cukup berikan ya untuk maklumat apa yang telah cukup terkenalkan tajuk bapak segitu jadi sumber bumi dan geologi oke dalam tajuk ini kita akan belajar tentang air ya pakai di air permukaan ini ya sebenarnya air permukaan ini kita kita jumpa di atas permukaan bumi contohnya laut air sungai air kolam air nasi oke air pergi pergi ya ini oke ataupun apa saja air lah yang kita jumpa di atas permukaan bumi ini mata air itu kita kenali sebagai air permukaan ya oke air permukaan boleh tercemar akibat perkuangan daripada kawasan perindustrian perumahan oke ataupun bahagian berlebihan dan racun posak dari kawasan pertanian ini juga akan mencemarkan air sungai ya ini contoh di sini ya air air yang tercemar akibat nah jadi kita pindahkan maklum oke seterusnya air bawah tanah air bawah tanah ya oke tak tahukah anda ya bahwa terdapat air bawah terdapat air lah di bawah permukaan tanah yang dikenali sebagai air bawah tanah pernah kamu tengok gambar ini 9.6 ini dikenali sebagai perigi ya peri perigi tau semasa cimu sekolah dahulu ya apun senang puluhan dulu ada lagi air daripada air pahit lah ya belum ada lagi air pahit oke tempat cimu bergantung kepada sungai dan juga perigi ya jadi air perigi ini di air bawah tanah kalau air sungai itu air permukaan oke air bawah tanah atau aquive meliputi ruang kosong antar tanah sehingga air bawah tanah air bawah tanah juga akan terjemah ya untuk pelajar airnya juga akan terjemah ya gimana larut teresap baja kimia dan juga racun serangga dalam bidang pertanian dan ikut kepada pencemaran air bawah tanah ini oke selain itu sisa-sisa bahan kimia ataupun industri dan kimia domestik ditapak pelupusan sampah berisiko untuk pencemaran air bawah tanah ini lah ya oke oke mineral ekonomi apakah pula mineral eko oke untuk pengetahuan semua pelajar di dalam kita punya bumi ini ya terlalu banyak sumber mineral ya oke terlalu banyak sumber mineral di dalam tajuk bumi ini ya kita tanya tentang unsur-unsur ya oke unsur-unsur yang ada di atas dalam bumi ini adalah sangat banyak sangat banyak ya oke jadi mineral di bumi ini terdiri pada logam dan juga bukan logam serta mineral katil contoh logam, biji besi, biji timah oke emas adalah mineral bukan logam pula seperti aram batu ya petrolium ini bukan logam ya aram batu petrolium ataupun gas ini ya ini ada di dalam ya root bungi oke seterusnya kita lihat mineral info oke jadi mineral sorry seterusnya mineral nadir bumi ini mengandungi satu atau dua lebih daripada mineral nadir bumi ini mengandungi satu atau lebih ya daripada satu dari 17 unsur nadir bumi yang dijumpai ini terap oke oke walaupun hampir keseluruhan mineral ya nadir boleh didapati dengan banyak ya apun mineral itu suka dipisahkan karena wujud bersama dengan mineral oke 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 disebabkan sifat-sifat unik mineral nadir mineral itu digunakan dalam model di alatan komunikasi oke oke awal itu mineral nadir bumi amat penting dalam perkembangan ekonomi udara dan dunia tadi ya oke dan logam kan logam dan lingkungan satu oke bagaimanakah mineral ini terbentuk oke jadi kalau kita lihat disini satu contoh adalah arah batu ya arah batu oke bagaimana dia terbentuk oke berjuta-juta tahun dahulu ee permukaan bumi ini dia dia dipenuhi oleh tumbuhan ya tumbuhan kan ya tumbuhan ini berarti secara semula jadi oke selepas berjuta tahun pula tumbuhan yang mati ini tertimbus di bawah lapisan ngumpur atau lapisan dapan atau rum dan dia tertimbus tertimbus sehingga jauh ke dalam permukaan rupu ini dia akan ini apa timbusan timbusan ingat tak timbusan itu bukan berlaku setahun dua tahun ya berjuta-juta tahun dahulu dan akhirnya dia berada betul-betul di bawah bumi kita sehingga kan kawasan itu menghadapi tekanan dan juga akba yang sangat ting ini akhirnya tumbuhan ini telah perlahan-lahan bertukar menjadi arang batu oke jadi itu arang batu bagaimana pula dengan mineral yang lain ini petroleum gas seperti ini ini sebenarnya kamu sudah ada asas ya tentang alimat ini ya atau juga tersebut rasanya kamu pernah dibindahkan ya bagaimana pembentukan mineral dan juga petroleum serta gas asli oke jadi hari ini kita lebih kepada Mas Nila lah oke jadi untuk petroleum dan gas 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 asli seperti dalam gambar raja di sana oke sisa hidupan daratan ini mati ya dan akhirnya dia tertimbus ini hidupan kalau yang tadi itu tumbuhan kan nah kalau tumbuhan dia menjadi arang batu tapi kalau hidupan ada hewan itu bukan tumbuhan lah ya ikan bersorga maka dia akan mati dan membentuk petroleum dan juga gas asli jadi kejadian yang sama ya dia mesti berada di bawah lapisan tabu lapisan tanah ataupun lapisan bah batu asalnya dia ini berada di atas ya kan berada di lapisan atas tetapi karena berjuta-juta tahun ya hewan ini dia akan tertimbus 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 sehinggalah dia berada pada kawasan yang paling bawah ya melalui proses apa nam bakteria perututan oke kemudian berada lagi pada sungguh dan tekanan yang sangat tinggi akhirnya sisa-sisa itu tadi berubah ya dia telah berubah menjadi gas asli dan juga petrol ingat ya jadi petroleum dan gas asli yang ada di negara kita ataupun berada di negara-negara pengeluar di tengah di tengah kan karak rapsodi itu memang rezeki yang kata Tuhan bagilah kan kan negara seputar ya kira kuah itu sebenarnya kalau kita tengok terdiri daripada padang pasir ya tidak ada apa yang kita boleh dapat daripada padang pasir tetapi nah tetapi tetapi di bawah padang pasir itu terdapat yang akan panggil itu emas hitam ya petroleum dan gas asli gila yang telah menguntung itu ya negara-negara tersebut jangan kita pikir ya itu mana anda boleh dapat singgul di kawasan itu pasir saja ya 90% yang kemudian ya ini oh pasir itu ada emas hitam petongan ini kaya raya kan kaya raya negara ini kaya raya rupanya kaya kerana kaya petroler kaya儿 mereka lah yang memberi menjual ya minyak diesel ke pada negara-negara lain ke negara-negara yang tidak ada apa raya petroler ini negara itu tetap terbeli Dan sumber ini sangat banyak Sangat banyak Kan 80 tahun Tapi kita maklumnya Sumber ini akan habis Perlu bersedia Untuk 100 tahun Ataupun 200 tahun Selepas ini proses Hydro-therma Ini satu lagi proses Yang berlaku di dalam bumi Air kolam Dipanaskan oleh haba Daripada bukti Secara sejajadi Ini dipanggil Seperti proses Siapa pernah pergi Melawat Air panas pouring di ranau Air panas pouring di ranau Bagaimana dia terjadi Sebenarnya Air panas pouring Oke Kalau kita lihat ya Ada tempat-tempat tertentu ya Menghasilkan Sumber haba ini Haba ini Berjaya daripada Berjaya daripada Bpt Kasbu Yang sangat Dan Berjaya naik ke atas Dia naik ke Bila ada Dia kan panas Bila ada naik Atas Kemudian di Di apa namanya Di kawasan itu Sudah ada Mungkin kita katakan Sebagai kolam lah ya Kolam Kolam lah Jadi Apa berlaku kepada air ini Dia akan dipanaskan oleh sumber haba Tadi Malah Ini dia panas Dia akan mendidih Kita tahu ya Air yang mendidih ini Dia akan menghasilkan Steam Ataupun Wap Di wap ini Dia tenaga ya 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 Kalau dikumpul Ya Ianya boleh digunakan Untuk menggerakkan turbin Turbin ini apa Ya turbin ini Satu alat yang berputar Ya Dia berputar Kemudian Bila dia berputar Kita sambung kepada Alat penjana tenaga elektrik Maka alat penjana tenaga elektrik itu Akan menghasilkan Tenaga I Maka terhasil Tenaga elektrik Daripada Hidrotermal Konsep dia sama dengan Hidro elektrik Cuma kalau Kamu masih ingat Hidro elektrik ini Dia terhasil daripada Air yang mengalir jatuh kan Air yang bergerak itu Dia Ada tenaga Tenaga itu Dia akan Memusikkan turbin Turbin itu Disambung kepada Penjana tenaga elektrik Nah Maka dari sanalah Terhasil Tenaga I Tenaga I Oke Seterusnya kita lihat Kesan buruk daripada Aktiviti manusia Ya Aktiviti manusia yang tidak Dirancang dengan baik Boleh memberikan kesan buruk Kepada semua Hidupan Di dunia ini Di manusia Tidak lah Ya Oke Antara aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik Akan mengakibatkan kesan yang tidak baik Terus sekali penyantanan Yang kedua Pertanian Yang ketiga Perindustrian Dan yang keempat Pembakaran terbuka Oke Akibat daripada Aktiviti ini akan menghasilkan Kesan Yaitu Akisan tanah Oke Banjir pilat Kepukusan flora dan kona Pencemaran air Udara Termah dan bumi Dan pemanasan Ok Jadi pelajar boleh Research lah Buat kajian Boleh google Google line Google Kemudian Kemudian pelajar Tapi kan maklumat Lebih lanjut lah Berkenan dengan penyantanan Pak Ya Oke Itu saja Untuk tajuk Ya Itu Sumber bumi Dan juga Geologi Dua Oke Jadi Apa yang cikgu Sampaikan pada hari ini Juga akan share dalam video Ya Ya Oke Untuk hari ini Oke Kita berjalan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh